Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel kelas desain Oke pada kali ini kita akan lanjutkan materinya ya Materi di tutorial SketchUp Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat penebalan seperti ini ya Oke ini adalah penebalan dengan tali airnya Oke pada kesempatan kali ini kita akan membuat railingnya ya Disini ada railingnya Oke kita akan coba lihat model railingnya di auto catnya seperti ini Oke ini adalah modelnya ya Ini adalah model yang sudah dibuat sebelumnya Teman-teman bisa juga melihat beberapa contoh railing balkon di google misalnya Misalnya kalau kita mau cari contoh railing Tinggal kita search di google misalnya adalah railing balkon ini ya Oke disini ada banyak sekali contoh railing balkon yang bisa kita gunakan ya Misalnya seperti ini ya atau seperti ini Ini bebas kita memilih sesuai dengan selera kita ya Tapi pada dasarnya saya akan contohkan sesuai dengan gambar yang ada Tapi pada dasarnya cara gambarnya sama ya cara gambarnya sama Untuk yang model-model yang lain Seperti ini misal ya seperti ini misalnya Oke baik saya akan mencontohkan sesuai dengan gambar yang ada saja disini ya Oke baik seperti itu saya akan perkecil Seperti ini ya Oke kemudian ini ya Ini saya akan sesuaikan Ini tingginya kemungkinan 1 meter Nanti kita akan coba ukur dulu ya Saya gunakan dimensi linear Enter Kita lihat tingginya berapa Ke sini ya Oke 1 meter Baik Sekarang saya akan coba membuat sebuah otak saja seperti ini ya Ini garis bantu biasa Kedalam Sejauh ini hollow 4-4 Saya gunakan hollow 4-4 Saya masukkan 4 cm ya Seperti ini ya Kemudian saya gunakan Rektang kotak seperti ini ya Tapi ini perintahnya tidak muncul di sini Saya akan munculkan perintahnya di ini di large Oke ini tersembuhnya ya Oke saya akan keluarkan yang ini Baik Oke saya gunakan perintah Rektang tool Untuk memodeling Saya klik di sini Kemudian di sini Baik Oke sebelumnya Saya buat layarnya dulu Kita try Saya ketat menutak ya Oke saya tambahkan Railing barong Kita tambahkan railing balkon ya Misalnya seperti ini Sorry Sorry Saya rinam Klik dua kali ya Lewat railing balkon Saya buat seperti itu ya Balkon Oke Kita aktif di layarnya balkon Oke Seperti itu Nah ini kita pindahkan Caranya dipindahkan Klik dua kali saja Seperti ini ya Sampai botol-botol terseleksi Dengan sempurna Kita aktifkan layarnya di sini ya Kita ke railing balkon Sama halnya dengan autocad Kita kira seperti itu Sama caranya Ini kita push pull ke atas Seperti ini Setinggi 1 meter tadi ya Ini 1 meter ya Berarti 100 cm Oke ini saya tutup aja dulu ya Oke ini 1 meter Saya buat garis bantunya dulu Menggunakan Tab measure tool Saya klik Buat garis bantunya ke atas 100 cm Bentar ya Oke Seperti ini tingginya Pemadan ini Saya tinggal push pull ke atas Seperti ini Oke Baik Ini kita perkecil saja ya Cat nya Oke Ini railing nya Sekarang Kita buat garis bantunya Seperti ini Saya buat seperti ini ya Ini ke bawah 4 Karena saya menggunakan Holom buat tempat Kemudian ini saya coba Ukur jaraknya dari sini Itu yang paling atas ya Itu yang paling atas ya Kesini jaraknya 9 Saya turunkan 9 cm Kemudian 4 Oke Seperti itu Mungkin ini sama ke bawah ya Jaraknya Setelah coba cek Setelah mencapai sama Oh ini 11 ya Oke Saya buat 11 disini Ode 4 Masukkan 4 Oke Selainnya saya tinggal copy saja ke bawah Saya klik garis bantunya Move tool Ke sini ya Control Kita masukkan 5x 4x Masukkan Oke Seperti itu ya Baik Kemudian Ini kita buat Pake rectangle tool Seperti ini Ini juga Kita buat Seperti itu ya Ini boleh kita copy Klik dua kali saja Di sini Kita klik dua kali saja Seperti ini Control Oke Kemudian 4x 5x Kita masukkan 5 kali Ya Oke Seperti ini Kemudian Yang ini ya Oke Saya akan buat dulu yang ini Saya akan cek Garis bantunya berapa Ini ya Yang siliner Garisnya 10 Oke Saya akan buat Bantunya dari Oke Ini 10 ya Kemudian A4 Oke Kemudian Saya gunakan Rectangle tool Ke bawah Seperti ini Kemudian Ini saya samakan Seperti ini 10 Dan Seperti ini Dan jaraknya Dari Sini Ini kita bagi Empat ya Satu Dua Tiga Empat Kita coba lihat Jaraknya Jaraknya 62 62 Ya Dan Oke Ini empat Dari sini Oke Baik Ini saya boleh copy Seperti ini Ada tinggal copy saja Titi angkatnya Boleh disini Control Ini saya copy 62 Ini kita bisa sama Supaya Saya habis dulu Mari saya control z Saya under dulu ya Oke Kita buang Oke Saya buang dulu yang ini Seperti ini Baik Saya copy Kesini Klik Klik Kesini Control Ini Dapapak Saya tumpuk Seperti ini Kemudian Saya masukkan Bagi Empat Bagi Empat Bisa diperhatikan Disini Enter Oh sorry Kulang Kita ke Front Terlalu ya Kita ke Front Seperti ini Copy Seperti ini Kemudian Kita angkatnya Kesini Control Masukkan Bagi Empat Oke Ya Saya bagi empat Seperti ini Oke Oke Sekarang Ini saya tinggal Buang Tinggal Rapihkan Yang ini Oke Oke Teman-teman Bisa menggunakan Metode lain Tergantung Yang mana Yang cepat Ya Saya ini Menggunakan Cara Yang sederhana Dulu Oke Oke Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini kita hapus Sekarang Di hapus Kita tinggal Rakan Seperti ini Tahan Oke Kita Tahan Seperti ini Kita rapikan saja Semuanya Oke Oke Ini Baik Jadi belajar Sketchup Teman-teman Sekalian Perlu Kesabaran Terguruh Oke Oke Sangat Mudah Bukan Seperti ini Oke Oke Baik Nah Sudah Ini saya tinggal Lubang ke dalam Kita push pull Seperti ini Sampai ada tertulis Face on Face Sampai kelihatan On Face nya Klik seperti ini Oke Atau kita masukkan nilainya Ya Kita bisa mundurkan Misalnya 4 Ya Terhadap 4 Atau bisa kita klik Seperti ini Di Edge G nya Oke Ini juga Kita bisa minuskan ke depan Minus 4 Jadi ada beberapa Cara Ini tinggal kita klik Dua kali Oke Oke Tinggal kita klik Sepertinya Teman Ya kita ke dalam Confise Dua kali Klik dua kali Oke Kemudian ya Oden ini Ini saya Make komponen Reling tanggal Create Oke Reling tanggal Reling tanggal Seperti ini Oke Sudah benar Ini tinggal kita copy Ke bawah Oke Oke Baik Kemudian ini bisa kita kasih material Masuk ke window Level try Pastikan materialnya Sudah diaktifkan Seperti ini Kemudian short drive Kita ke material Oke Kita cari material metal Oke Saya masuk ke komponennya Komponennya Ada yang saya pilih yang ini Misalnya Oke Baik Baik Seperti ini Cara membuat Reling sederhana Intinya Sama Teman Teman Semuanya Sama Proses Model Baik Model Seperti ini Ya Tinggal kita Masukkan Sesuai dengan Ukurannya Oke Baik Model Seperti ini Ya Bisa kita Model Semuanya Intinya Prosesnya Sama Oke Baik Saya kira Sementara Cukup Sampai Disini Nanti Di video Berikutnya Kita Kita akan Coba Membuat Lagi Untuk Penebalan Dinding Di bawah Reling Nanti Kita akan Juga Masuk di Atap Cara Memodeling Atap Oke Seperti itu Saya kira Cukup Ya Jika ada Pertanyaan Silahkan Tulis di Kolom Komentar Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah 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 Tengah